Intro Yang sedang aku petik ini namanya cabai gendot atau cabai gondol Disebut gendot karena ukurannya yang lebih besar dari cabai pada umumnya Biasanya tumbuh subur di dataran tinggi seperti di Dieng, Jawa Tengah Uniknya lor, cabai gendot yang dipetik dan dijual adalah yang berwarna hijau Cabai gendot berwarna merah sengaja tidak dipetik agar tanaman cabainya tidak mati dan terus berbuah Tapi gak apa-apalah, aku petik beberapa yang merah Ada mbak ratu, carin aku lor Wislah, aku kerjain aja sekalian Kaget kan? Ya dong, kamu dari mana aja? Mbak ratu sih kesiangan Aku udah dari pagi disini nungguin, mau panen duluan Yaudah mau panen yang lain ya, aku panen yang luas sana Yaudah Aku dan mbak ratu udah punya rencana lor Cabai gendot yang kita petik hari ini bakal kita olah jadi kue talam Iyo lor, cabai bukan cuma jadi bumbu masakan Diolah jadi kue, yo pasti enak lor Anak tuh Cabainya udah banyak belum kak? Udah banyak nih Udah pulang lor Lor, rasa pedas cabai gendot melebihi cabai rawit Makanya, sebagian warga di Dieng lebih suka membuang biji cabai gendot saat memasaknya Ini supaya rasa masakannya tidak terlalu pedas lor Sama seperti jenis cabai lainnya Rasa pedas cabai gendot juga berasal dari kandungan zat capsaicin Capsaicin ini punya banyak kasiat untuk kesehatan lor Mulai dari menjaga kesehatan jantung Hingga melawan infeksi bakteri Ibu sudah mulai menyiapkan santan Bahan wajib untuk membuat kue talam Sementara Mbak Ratu mulai membuat adonan kue talamnya lor Kocok telur ayam dan gula pasir Baru selanjutnya masukkan santannya lor Aduk-aduk sampai tercampur rata Cabai gendot yang sudah kutumbuk juga ikut dimasukkan ke dalam adonan lor Bagi adonannya yuk Karena mau diberi pewarna makanan Tinggal tuang ke dalam cetakan nih lor Bentuk cetakannya bebas yuk Kali ini pakai bentuk bunga Kue talam dimatangkan dengan cara dikukus Jangan lupa panci kukusnya harus dalam keadaan panas dulu yuk Baru masukkan cetakannya Kalau kue talamnya sudah memadat seperti iki Baru bisa diangkat lor Oh iya Langsung lepaskan dari cetakan yuk Tambahan cabai gendot Bikin tampilan kue talam Jadi semakin menarik yuk lor Sekarang Waktunya makan Kue talam yang biasanya punya cita rasa manis gurih Langsung berubah 180 derajat lor Kue talam cabai gendot Jelas terasa pedasnya Karena cabai gendotnya ditumbuk kasar Jadi ada cesasi renyah kriuk-kriuk saat makan kue talam ini Dos gendot Udapan manis tradisional adalah favoritku lor Kalau di Wonosobo ada yang namanya kue sengkulun Rasanya manis dan legit banget lor Yang sedang aku bersihkan ini adalah cetakan kue sengkulun Bahan utama kue sengkulun adalah kelapa parut lor Hanya dari kelapa tua yuk Supaya lebih gurih Kelapa parutnya harus kering lor Makanya kandungan air di dalamnya Harus dilangkah dengan cara ditekan seperti ini Kelapa parut dari daging kelapa tua Lebih kaya nutrisi dibandingkan kelapa muda Kandungan protein hingga karbohidratnya pun lebih banyak Mengkonsumsi kelapa parut juga bagus untuk kesehatan Salah satunya bisa untuk menyehatkan jantung dan otak Kelapa parut ini selanjutnya akan dicampur dengan bahan-bahan lain Seperti tepung ketan, gula, dan sejumput garam supaya kuenya nanti lebih gurih Agar tercampur rata, aduk berulang kali yuk Daun pisang diperlukan saat proses pencetakan Daun pisang ini menjadi alas cetakan Supaya dapat menahan kelapa parut Lalu ratakan kelapa parutnya sembari ditekan-tekan Tapi jangan sampai terlalu padat yuk Soale nanti matangnya butuh waktu lama Pencetakannya belum selesai Karena di atas kelapa parut masih akan ditambah satu lapisan lagi Kali ini kelapa parutnya dibuat berwarna merah Ini warna khas lapisan atas kuis sengkulun lor Ketebalan lapisan atas berbeda dengan lapisan bawah Lapisan atas jauh lebih tipis lor Mantap Tinggal dikukus nih Mengukus kuis sengkulun dimulai saat air sudah meridih Selain bisa mempercepat proses pengukusan Kui juga akan matang merata Baik lapisan atas maupun bawah Baik lapisan atas maupun bawah Akan matang bersamaan lor Setelah setengah jam Kui pun matang Aroma kelapa yang khas Nyegrak banget lor Harum Saat masih hangat Sengkulun dilepaskan dari cetakan Lalu kotong berbentuk persegi panjang lor Serbuan kue-kue modern saat ini Tidak menyerutkan minat pembeli kui sengkulun lor Selalu ada tempat bagi kui tradisional ini Buktinya Bulusi rutin membuat 100 kui sengkulun setiap harinya Biasanya kue sengkulun ini Dijual di pasar-pasar tradisional Di sekitar kota Wonosobo Aku gak sabar untuk makan kudapan tradisional yang manis Kurih dan legit ini lor Jus gandos pokok eh Sub indo by broth3rmax